Pertahanan Israel atau IDF di wilayah Jabalia. Dikutip dari Palestine Chronicle, penyergapan maut itu terjadi pada Senin, 25 November 2024. Di tengah penyergapan tersebut, tentara IDF dilaporkan terluka dan sekarat di medan perang. Beredar video yang memperlihatkan kaki tentara Israel tersangkut di tank IDF. Kondisi tersebut terjadi saat tentara IDF hendak kabur dari sergapan Al-Qassam. Nahasnya kaki seorang tentara IDF justru tersangkut hingga berdarah-darah. Dilaporkan kaki tentara Zionis itu kini telah diamputasi. Jangan lalu Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.